Intro Penjurian terjadi di toko pakaian Eksito Jalan Basuki Rahmat Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Detik-detik pelaku masuk hingga menggondol sepotong kaos terekam kamera CCTV. Bahkan aksi kriminal ini dilakukan pelaku seorang diri dengan sangat santai dan tenang. Dalam rekaman CCTV, pelaku masuk melalui pintu utama toko dan langsung menuju gantungan kaos. Pelaku dengan santai berpura-pura memilih kaos sehingga penjaga toko tidak menaruh rasa curiga. Bahkan penjaga toko masuk beberapa menit. Saat kondisi lengah, pelaku langsung mengambil sepotong kaos lalu pergi melewati pintu samping. Penjaga toko yang curiga segera mengecek rekaman CCTV namun pelaku telah pergi jauh. Jadi tadi memang posisi saya lagi di atas sama suami, terus mbaknya kan di bawah pagi itu bersih-bersih. Setelah bersih-bersih ya, setelah bersih-bersih itu memang biasanya ada orang gila sering masuk ke sini. Cuma biasanya kalau ada orang memang dia cuma lihat-lihat kaos, nggak sampai ngambil. Mungkin mbaknya kan takut akhirnya dia ke atas. Jadi waktu ke atas posisi memang di bawah kan nggak ada orang. Nah itu mungkin akhirnya orangnya itu berani ngambil gitu. Setelah ngambil, waktu itu saya cek di CCTV orangnya udah nggak ada memang. Terus mbaknya udah turun terus WhatsApp saya, mbak coba cek di CCTV siapa tahu mungkin orangnya ngambil. Kan kita nggak tahu. Terus saya coba ntar lagi CCTVnya ternyata memang orangnya ngambil kaos satu. Udah terus pergi gitu aja. Koroban menduga pelaku merupakan salah satu gepeng atau orang gila yang setiap hari lewat di depan tokonya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, koroban berharap gepeng dan orang gila yang kian marak segera ditertibkan oleh pihak terkait. Husni Mubarok, JTV, Tuban.